Tahun 2019, Balit Bangda Provinsi Jambi menginisiasi penerbitan buku profil pelestari sumber daya genetik. Buku ini disusun untuk mempopulerkan para pelestari sumber daya genetik asli Jambi. Buku ini diluncurkan Balit Bangda Provinsi Jambi pada Rapat Koordinasi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Jambi di kantor Balit Bangda Provinsi Jambi, Senin 18 November 2019. Rakor dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Asneli Rida Daulai. Rakor dihadiri anggota Komda Sumber Daya Genetik Provinsi Jambi terdiri dari berbagai lembaga seperti BPTP, OPD, Perguruan Tinggi, Lembaga Non-Pemerintah yang konsentrasi pada pelestarian lingkungan, serta lembaga swasta lainnya. Kehadiran buku ini sangat penting karena Provinsi Jambi kaya sumber daya genetik. Sumber daya ini berada di Taman Nasional, Hutan Lindung, dan Jagar Alam yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan konservasi. Namun sayang, akibat perubahan iklim dan ulah manusia, kekayaan itu kini menjadi langka, bahkan terancam punah. Buku setabal 91 halaman ini mempromosikan 11 petani pelestari sumber daya genetik di Provinsi Jambi. Komoditinya beraneka ragam. Ada padi, buah-buahan, gulian, gaharu, dan mangrove. Komoditi itu ditemukan di Kota Jambi, Tebo, Batanghari, Kerinci, dan Tanjung Jabung Barat. Kurangnya dukungan pemerintah dan promosi membuat bibit unggul tanaman khas Provinsi Jambi nyaris tidak dikenal karena belum dibudidayakan secara luas oleh masyarakat. Buku terbitan Balitbangda Jambi ini telah disosialisasikan ke beberapa SMA di Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Tanjung Jabung Timur. Buku ini membangkitkan peran pelestari sebagai ujung pombak pelestarian sumber daya genetik. Jadi dalam menyusun buku pelestari SDG ini, Balitbangda Provinsi Jambi selaku Ketua Komda SDG Provinsi Jambi ini bekerjasama dengan BPTP, Balai Pengkajian dan Penderapan Teknologi Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hotit Utara Provinsi Jambi, serta bekerjasama juga dengan BKSDA Provinsi Jambi dalam menyusun buku profil pelestari SDG ini. Dengan diterbitkannya buku ini, kita berharap nanti pemerintah lebih memperhatikan orang-orang yang aktif dalam melestarikan sumber daya genetik yang semakin langka ataupun yang terancam punah ini. Jadi sebaiknya mereka diberi insentif sehingga mereka bisa semangat lagi untuk melestarikan sumber daya genetik yang ada di Provinsi Jambi ini yang terancam punah ataupun semakin langka. Tahun 2020, Balitbangda Provinsi Jambi berencana menerbitkan buku pengolahan hasil tanaman obat sumber daya genetik. Penyusunan buku ini bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat atau Balitrobogor, Jawa Barat. Buku ini diharap dapat mendorong minat masyarakat membudidayakan tanaman obat asli Jambi dan mengolahnya secara sederhana sehingga bermanfaat secara ekonomi sekaligus terlibat aktif dalam pelestariannya.